Pasca masa sanggah rekrutmen P3K di Kabupaten Mora Jambi 2023, sebanyak 18 orang melakukan sanggahan, namun yang dinyatakan memenuhi syarat hanya sebanyak 2 orang. Sebanyak 39 orang yang dinyatakan tidak memenuhi syarat, namun telah diberikan masa sanggahan kepada pelamar P3K di Kabupaten Mora Jambi. Akhirnya dari 18 orang melakukan sanggahan, 2 orang dinyatakan lulus. Mereka yang lulus ini berasal dari formasi terdekat kesehatan dan guru. Kabupaten Pengangkatan Pensium dan Data ASNBK di Kabupaten Mora Jambi, Rini Harawati menyebut, 2 orang yang lulus ini melakukan sanggahan memenuhi syaratan, sementara yang lainnya masih mendapati kekurangan. Untuk yang sanggahan itu kemarin kita sudah mengumumkan, pengumuman setelah masa sanggah, yang menyanggah itu kemarin berjumlah 18, dari yang TMS 39. Jadi untuk yang diterima, yang ditolak, berapa orang diterima? Yang diterima ada 2, sanggahan yang diterima ada 2, yang ditolak ada 16, 16 yang ditolak. Diketahui 2 orang yang dinyatakan lulus itu, dikarenakan mereka mengupload ijasa dan transcript asli yang kurang jelas. Namun untuk 16 orang yang ditolak itu, dikarenakan banyak yang mengupload ijasa dan transcript nilai fotokopi. Dan saat ini jumlah pelamar yang lulus memenuhi syarat bertambah menjadi 695 orang dan yang tidak memenuhi syarat menjadi 37 orang.